Tentang fenomena Rina Nus yang buka jilbab Rina Nus ini siapa? Artis yang pesel Dan yang sangat memalukan lagi Tadkalah ribah dijadikan sebagai bagian daripada da'wah Seolah-olah saya melakukan sebuah kesalahan yang akan berpengaruh jadi niang itu Saya kalau artis-artis jelek tak kurang meminat saya Yang lebih memalukan lagi Di atas mimbar da'wah yang suci Yang ada para penceramah hanya membicarakan aibnya orang Kejelekan orang Dan menganggap itu sebagai perjuangan Penyuruh Islam menjadikan ribah bagian dari da'wah Nabi Muhammad SAW Sungguh aneh Kenyataan yang sangat memalukan Ribah dosanya di mata Allah Lebih berat dari 30 perzinaan Bahkan ribah di mata Allah Dosanya lebih berat dari seorang laki-laki yang berzina dengan ibunya sendiri Habib Afad Novel Jindan menyentil pendakwah atau da'i yang ceramahnya Justru mengandung gibah atau cerita kejelekan orang lain Padahal menurutnya dosa gibah sangatlah besar Bahkan lebih berat dari dosa 30 perzinaan Acara hitam putih dah belah ditonton Membawa acaranya aja kafir Kafarroh Kafir Perlakukan dia layaknya saudara Dan penyimpangan kita luruskan Kemaksiatan kita bimbing kita perbaiki Bukan main di ponis Lo sesat Ponis lo munafik Main ponis lo kafir Nau'udzubillah Artinya Apakah Deddy Korbuzer itu kafir? Kafir! Karena dia tak mengikui kedatangan Muhammad Kalau dia tak mau dibilang kafir Kenapa kalian bilang aku kafir? Makanya kagak heran Umat Islam makin terpuruk tiap waktu Gak heran Keadaan Islam makin hancur Ya sebab begini para da'inya Orang-orang yang dianggap sebagai ulema Begini keadaannya Awalnya Habib Ahmad mengatakan Bahwa gibah saat ini Seperti sudah wabah Dalam masyarakat Termasuk umat Islam Yang lebih parah lagi Katanya gibah ini justru sering Dianggap sebagai perkara Yang sepele oleh umat Islam Saya katakan Yang lebih memalukan lagi Tahu apa Tadkala gibah dijadikan Sebagai bagian daripada da'wah Dan itu kenyataan Yang ada sekarang Tutur Habib Ahmad Kau hijrah dalam pakaian Tapi cari makanmu masih sama orang-orang pasik Kau bersama dengan orang roh pendek Bingung ini tidak apaan Islam apaan Makanya jangan heran Kalau orang-orang non-muslim di luar sana Anti sama Islam Bukan anti sama Islamnya Nabi Muhammad Tapi anti sama Islam yang unik Ini macam begini nih Islam Islam gadungan Yang kau makan sumbahan Maka hatimu tak tenang Aku sudah pakai jilbab Kenapa hatimu tak tenang Cara cari makan Cari makan yang halal Hijrah secara total Begini Ini Islam begini Ini bukan Islam Nabi Muhammad Yang kita bawa Islam gadungan Islam palsu Guru kencing berdiri Bagaimana tuh keadaan muridnya Yang dianggap sebagai ulama Menjadikan maksyat besar ini Kibah sebagai bagian dari dakwah Naudzubillah Sambungnya Selamat murtad Selamat murtad Saya heran Para penyuruh Islam Para da'i Para ulama bahkan Apakah mereka Tidak membaca firman Allah Dalam Al-Quran Tidak membaca Al-Quran Wahai para da'i Wahai para ulama Wahai orang-orang beriman Eh kita sekalian Al-Quran Ini mau dikemanain Bagaimana hukum merayakannya Orang yang ikut merayakan hari ibu Manta syabbahabil qawin Siapa yang ikut tradisi orang kapir Maka kapirlah dia Jangan ikut-ikut orang kapir Apakah mengucapkan selamat hari ibu Dibolehkan Tidak Ulama mengharamkan Mengikut tradisi orang kapir Makanya Jangan salahin non muslim Kalau mereka Gak suka sama Mereka bukan gak suka sama Islamnya Nabi Muhammad Tapi gara-gara kita Mereka gak suka sama Islamnya kita Kita Cerama Habib Ahmad tersebut Dapat dilihat dalam video Berjudul Ketiga Al-Habib Ahmad bin Novel bin Jidan Berbicara tentang penyakit tiba Yang diunggah di kanal youtube Mas Hakim Pada 30 Juli 2018 Di atas mimbar dakwah yang suci Yang ada para pencerama hanya membicarakan aib orang Kejelekan orang dan menganggap itu sebagai perjuangan Kata Habib Jin kapir Di dalam patung itu ada jin kapir Saya terlalu terbayang salib Mampak salib Jin kapir sedang masuk Karena di salib itu ada jin kapir Dari mana masuknya jin kapir? Karena ada patung Kepalanya ke kiri atau ke kanan? Itu orang yang berribah Diibaratkan oleh Allah Ta'ala Seperti seseorang makan daging Ya saudaranya yang udah mati Dan dosanya di mata Allah Lebih dahsyat dari perzinaan Bahkan lebih dahsyat dari seorang laki-laki Yang berzina dengan ibunya sendiri Perzinaan itu bukan perkara kecil Perkara yang besar Gelibah sekarang jadi bagian dari dakwah Habib Ahmad lantas menyampaikan Soal beratnya dosa gibah dibanding persinahan Ia mengatakan bahwa kita memandang zina Sebagai perkara yang besar Sebab memang zina adalah dosa yang sangat besar Tapi tau gak Gibah dosanya di mata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Lebih berat dari 30 persinahan Bahkan bahkan gibah di mata Allah Dosanya lebih berat dari seorang laki-laki Yang bersinah dengan ibunya sendiri Terangnya Maka kalau ada ucapan ustaz Kapir orang kapir marah Kalian kok marah Ini kalimat dari dulu Jangan panggil kami kapir Panggil kami non muslim Gimana nanti baca ayat Hulia ayyuhal non muslim Gimana Kapirkan dari dulu Perlakukan dia layaknya saudara Dan penyimpangan kita luruskan Kemaksiatan kita bimbing kita perbaiki Bukan main di ponis Lo sesat Ponis lo munafik Main ponis lo kafir Habib Ahmad lalu mengaitkan Beratnya dosa gibah itu Dengan kenyataannya Bahwa banyak ulama yang justru Melakukannya dalam bercerama Ia pun mengingatkan Bahwa keadaan pencerama Yang seperti inilah Yang menjadi salah satu faktor Mengapa umat Islam semakin terburuk Ikutilah ulama yang dibenci kapir Yang dibenci munafik Hari ini yang paling dibenci kapir dan munafik Adalah cucu daripada Rasulullah sallallahu sallam Habib Rizik Maka kalau kalian punya senjata Senjata kalian bukan Tombak panah dan senapan Tapi senjatanya adalah Cyber Army Tentara Dalam alam Alam maya Pandai kalian membuat meme Pandai kalian membuat video pendek Pandai kalian membuat Gunakan keahlian itu Untuk menyelamatkan umat Serang 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 Tak ada pulsa Apa itu bukulkan Siapa itu orang lancang Yang berani memutuskan Persaudaraan yang sudah diikat oleh Allah Bahkan lantaran suatu kemaksiatan Yang dilakukan Yang seharusnya dia perbaiki Bukan dia putus Hubungan Yang Allah sudah Satukan Bagaimana seseorang ingin Memancing Rahmat Allah Tapi dengan Melakukan dosa yang lebih besar Daripada 30 persinaan Dan menganggap itu Bagian daripada Islam Dan bagian dari da'wah Naudzubillah Bagaimana seorang ingin Memancing rahmat Allah Tapi dengan melakukan dosa Yang lebih besar Daripada 30 persinaan Dan menganggap itu Bagian dari Islam Dan bagian dari da'wah Naudzubillah Tutur habibahmat Makanya Kagak heran Umat Islam semakin terpuruk Tiap waktu Makin terpuruk Gak heran Ya keadaan Islam Semakin hancur Ya sebab beginilah Paradainya Tambahnya Mau dia pejabat Mau dia ra'id Mau dia orang sholah Mau dia orang bejat Selama dia orang beriman Wajib Kita pandang dia Sebagai saudara kita Jadi jangan salahin dia Salahin diri kita sendiri Lu ada apa Allah Ta'ala bilang Jangan kau ribahin Satu sama lain Di antara kalian Jangan berribah Satu sama lain Di antara kalian Kita ini orang-orang beriman Satu sama lain Saudara Mau bejat Kayak apa Tetap dia saudara kita Allah Ta'ala Yang mempersaudarakan kita Siapa yang mempersaudarakan kita Bukan bapaknya kita Siapa Allah Ta'ala Sang pencipta Mempersaudarakan kita Enema المؤمنون Ya khua